Kebersamaan bersama teman tidak selalu menjanjikan kejujuran dalam hubungan pertemanan. Bisa jadi dalam menjalin hubungan pertemanan dengan seseorang membahagiakan dan bisa jadi menjadi rumit dan membuat kesal. Terkadang, ada situasi di mana Anda sangat ingin mengucapkan kata-kata nyindir teman munafik. Situasi tersebut memang sering datang pada lingkaran pertemanan yang sering didatangi seseorang yang munafik. Hal ini tidak lepas dari perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir yang kadang sulit dimengerti dan sulit diterima. Orang munafik biasanya suka berbicara yang tidak sesuai kenyataan atau melebih-lebihkan hal yang sebenarnya biasa saja. Nah, sifat yang seperti itu biasanya menjadi pemicu bagi orang lain untuk mengeluarkan kata-kata nyindir teman munafik. Tidak heran bila kemudian masalah kecil pun bisa jadi besar. Apalagi jika satu sama lainnya tidak ada usaha untuk menyelesaikan, justru malah memilih diam dan saling menghindar. Berikut ini terdapat kata-kata nyindir teman munafik pedas. Namanya juga teman, ada yang baik dan ada juga yang munafik. Aku merindukanmu. Tidak, aku ralat. Aku merindukanmu yang dulu, seseorang yang selalu peduli kepadaku. Kemunafikan berjalan di atas dua kaki, dan menyebut dirinya manusia. Anthony T. Hings. Kurasa aku butuh kacamata. Kemanapun aku memandang, orang-orang selalu terlihat punya dua wajah. Lebih baik dibenci, namun menjadi diri sendiri. Daripada menjadi munafik hanya untuk disukai orang lain. Bahkan kayu yang berada di sungai selama puluhan tahun pun tak akan berubah menjadi buaya. Jangan heran kalau aku berbicara seperti orang bodoh. Mau bagaimana lagi biar kamu bisa memahami maksudku. Aku tidak kehilangan seorang teman pun. Aku hanya baru sadar kalau tak pernah memilikinya. Seseorang mestinya melihat dirinya terlebih dahulu baik-baik sebelum berpikir untuk mencerca keburukan orang lain, Moliere. Aku benci orang bermuka dua. Sulit memutuskan muka mana yang harus ku tampar terlebih dahulu. Ketika temanmu sudah melupakan jasa-jasamu. Disitulah kita tahu mana teman yang baik untukmu berteman. Kalau gue yang minta, pelitnya minta ampun. Coba kalau lo yang minta, gue langsung kasihkan. Kamu manusia atau bumlon. Setiap pindah tempat, pasti beda sifat. Aku tak butuh teman yang berubah saat aku berubah dan mengangguk saat aku mengangguk. Bayanganku bisa melakukannya dengan lebih baik, Plutar. Aku memutuskan mengerahkan semua usahaku untuk menghubungimu. Dan kamu tidak melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya, kita tidak pernah berbicara lagi. Saat terbaik untuk mencari teman adalah sebelum kamu membutuhkannya, Ether Barrymore. Lucu sekali saat kau mengenal seseorang begitu lama dan mereka berubah tepat di hadapanmu. Jangan tunjukkan kebaikanmu untuk membuat orang lain bertahan. Namun tunjukkanlah keburukanmu dan lihatlah siapa yang masih terus bertahan. Terkadang kamu harus ingat bahwa tidak semua orang tumbuh sepertimu. Aku berusaha, kamu tidak. Aku menangis, kamu tidak. Kamu pergi, aku tidak. Saat seorang wanita berkata, aku benci drama. Maka hampir bisa dipastikan ia ratu drama. Tuhan sudah memberimu satu wajah. Dan kau malah membuat satu lagi untuk dirimu sendiri, William Shakespeare. Aku bukan menghinamu, aku cuma mendeskripsikanmu. Katakan apa yang kau rasakan. Itu namanya jujur, bukan berarti tidak sopan. Ada 7 miliar orang di dunia ini. Kenapa kamu biarkan salah satu dari mereka menghancurkan hidupmu? Teman sejati tak akan merasa tersinggung saat kamu menghinanya. Mereka tersenyum dan menghinamu lebih parah lagi. Tetaplah jujur, tetaplah setia, atau tetaplah menjauh dariku. Ingin menjadi teman adalah pekerjaan cepat, tetapi persahabatan merupakan pematangan buah yang lambat. Aristoteles, sulit sekali kita temui orang yang berkata terima kasih setelah ditolong. Aku adalah aku. Bukan seperti yang orang lain bicarakan tentangku. Bukan yang orang lain inginkan aku menjadi apa yang mereka inginkan. Aku adalah aku, Brigitte Nicole. Apa gunanya berusaha terlihat cantik jika aslinya hatimu busuk? Munafik adalah mereka yang mencaci makanan, Tapi memakannya kembali, dan memuji makanan lain, tapi membuangnya. Menghitung dosa orang lain tak akan membuatmu menjadi orang suci, Hussein Nisah. Masa bodoh dengan persahabatan, aku butuh musuh lebih banyak lagi. Paling tidak mereka jujur kalau tidak menyukaiku. Meski hidup ini penuh dengan kepalsuan, namun jangan seperti mereka yang bermuka dua dengan menjadikan hidup sebagai topeng untuk menutupi kepalsuannya. Sahabat sejati adalah orang yang tidak akan berjalan keluar ketika hidupmu sedang sulit. Mereka seharusnya menuangkan kopi dan menarik kursi untukmu. Aku benci dengan orang yang mengatakan benci seseorang, namun ia masih pergi dan bergaul bersama. Ketulusan membuat seseorang yang tak bisa melakukan apa-apa jadi lebih bernilai daripada orang munafik yang sangat berbakat, Charles Spurgeon. Orang bijak akan merasa malu jika kata-katanya lebih baik daripada tindakannya. Dengarkan baik-baik bagaimana seseorang membicarakan orang lain di hadapanmu. Seperti itu juga lah caranya berbicara tentangmu di hadapan orang lain, Chernov. Daripada sibuk ngurusin orang lain, sebaiknya koreksi dulu diri kamu sendiri. Kamu terdengar lebih menyenangkan ketika menutup mulutmu. Seseorang yang terlalu banyak tersenyum bersamamu terkadang akan sering merenggut saat berada di belakangmu, Michael Bassey Johnson. Lebih baik dimusuhi orang dari depan daripada punya teman yang menusuk dari belakang. Kata, teman, adalah label yang bisa dicoba siapa saja. Dan kaulah yang menentukan siapa yang paling pantas memakainya, Carlos Wallace. Munafik adalah adanya sebuah perbedaan di antara perkataan dan hati, adanya perbedaan di antara sesuatu yang tampak dan yang tersembunyi. Kata-katamu tak berarti ketika apa yang kau lakukan adalah sebaliknya. Oh, maaf aku telah mengganggumu. Aku lupa kalau kehadiranku hanya dianggap ketika kamu sedang butuh sesuatu dariku. Kamu nggak akan rugi apa-apa kok, kamu nggak akan kehilangan apapun kok jika ditinggal sama teman palsu. Aku suka mendengarkan gosip, aku kagum bagaimana orang-orang bisa tahu hal-hal yang tak ku ketahui tentang diriku sendiri. Sesuatu yang menjadi alasan manusia menjadi subjek terbaik adalah ketidakpastiannya yang mengagumkan. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Jika berkata selalu dusta, jika berjanji selalu ingkar, dan jika diberi amanah ia berhianat, hari. Bukhori, jangan mendekat, aku tak butuh perhatianmu. Aku ingin pergi ke suatu tempat dan berteriak. Dunia ini penuh dengan kebohongan. Kita takut pada musuh kita, tetapi ketakutan yang lebih besar dan nyata adalah teman yang paling manis di hadapanmu, dan paling keji di belakangmu, Mufti Ismail Meng. Lebih mudah membohongi seseorang daripada meyakinkannya kalau ia sudah dibohongi, Mark Tawain. Kemunafikan dalam sikap rendah hati merupakan bentuk kebohongan tertinggi. Kau mengingatkanku pada uang recehan. Bermuka dua dan tidak berharga, suatu hari kamu akan pergi menjauh, dan aku benar-benar berharap kamu tetap berada di sana. Seseorang yang terlalu banyak tersenyum denganmu terkadang bisa terlalu cemberut denganmu di belakangmu. Berhati-hatilah dengan siapa, kamu berbagi masalah. Ingatlah bahwa tidak setiap teman yang tersenyum padamu adalah sahabatmu, Kemi Nola. Sulit untuk berurusan dengan seseorang yang tersenyum dan berpura-pura menyukaimu di depan wajahmu dan menancapkan pisau delapan inci itu di punggungmu ketika kamu berbalik, Nisan Panwar. Teman yang tidak tulus dan jahat lebih ditakuti daripada binatang buas. Binatang buas bisa melukai tubuhmu, tapi teman jahat akan melukai pikiranmu, Sang Buddha. Kebanyakan orang ingin melihatmu melakukan lebih baik, tetapi tidak melakukan yang lebih baik dari mereka. Musuh yang jujur lebih baik daripada sahabat yang berbohong, Fandi Tanko. Teman munafik bisa menyebabkan lebih banyak kerusakan padamu daripada musuh sungguhan. Ada orang yang tidak kamu butuhkan. Kamu lebih baik tanpa mereka. Hidupmu sedikit lebih baik karena mereka tidak ada di dalamnya, William Gay. Hanya ketika kamu dalam masalah barulah kamu menyadari siapa teman sejatimu, Char Beltadros. Aku tak butuh teman yang berubah saat aku berubah dan mengangguk saat aku mengangguk. Bayanganku bisa melakukannya dengan lebih baik. Seorang teman yang berdiri bersamamu dalam tekanan lebih berharga daripada 100 orang yang berdiri bersamamu dalam kesenangan, Edward Gay. Buleware Litton. Kamu tidak akan kehilangan teman karena teman sejati tidak akan pernah hilang. Kamu kehilangan orang yang menyamar sebagai teman, dan kamu lebih baik karenanya, Mandy Halle. Pertahanan terbaik adalah menghindari radar orang-orang negatif, Stephen Reddard. Saya harap kamu tidak menjalani kehidupan ganda, berpura-pura menjadi jahat dan baik sepanjang waktu. Itu akan menjadi kemunafikan. Tanpa memakai topeng apapun yang kita sadari, kita memiliki wajah khusus untuk setiap teman, Oliver Wendell Holmes. Jika kamu akan menjadi bermuka dua, setidaknya buatlah salah satu dari mereka cantik, Marilyn Monroe. Dengan berbicara di belakangku, berarti kau cukup menghargai keberadaanku untuk tidak bertingkah di depan mataku, Madea. Membicarakan dosa orang lain tak akan membuatmu menjadi orang suci, Husein Nisah. Seseorang yang terlalu banyak tersenyum bersamamu terkadang akan sering merenggut saat berada di belakangmu. Tuhan sudah memberimu satu wajah, dan kau malah membuat satu lagi untuk dirimu sendiri, William Shakespeare. Ada dua hal yang tidak kusukai tentangmu. Muka mu, anonim, kata, teman, adalah label yang bisa dicoba siapa saja. Dan kau lah yang menentukan siapa yang paling pantas memakainya, Carlos Wallace. Ketika temanmu sudah melupakan jasa-jasamu, disitulah kita tahu mana teman yang baik untukmu berteman. Teman baik, tak akan pernah melupakan kebaikanmu, tapi sahabat tak akan pernah mengingat kejahatanmu. Tetaplah jujur, tetaplah setia, atau tetaplah menjauh dariku. Maaf kalau kau hingga merasa khawatir dan iri hati. Pasti susah sekali terus-menerus membandingkan dirimu sendiri denganku. Lebih baik sendiri, daripada bersama teman munafik. Setiap orang yang pernah kita temui, baik itu yang sudah menjadi teman atau sahabat, biasanya akan selalu akrab dengan ketah. Namun, tak sedikit juga teman atau sahabat yang ternyata menusuk kita dari belakang. Dengan kata lain, ada beberapa teman atau sahabat yang selalu berbicara baik di depan kita, padahal di belakang ia sangat membenci kita dan orang seperti itu lebih dikenal dengan orang munafik. Oleh sebab itu, orang yang munafik akan selalu tidak disukai oleh banyak orang. Jadi, alangkah baiknya kamu tetap memilih teman dan sahabat yang tidak munafik. Hal ini perlu dilakukan agar hubungan pertemanan atau persahabatan menjadi terus lancar. Dengan begitu, tidak akan ada yang tersakiti, ketika berkomunikasi. Demikian pembahasan tentang sikap munafik hingga kata-kata teman munafik. Semoga setelah membaca artikel ini sampai selesai, kamu terhindar dari teman-teman munafik.